Intro Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan gugatan 1,4 miliar rupiah dari perempuan bernama Windy Eka Putridata Windy sebelumnya menggugat pacarnya Carlos Daud Hendrik karena batal dinikahi adapun kasus ini telah bergulir lebih dari satu tahun Kuasa hukum Windy Jeremia Alexander merasa lega gugatan kliennya akhirnya dikabulkan pengadilan dalam sidang yang diputuskan pada 5 April lalu hakim menyatakan bahwa perbuatan Carlos telah melawan hukum artinya Carlos harus membayar kembali semua biaya yang telah dikeluarkan oleh tergugat termasuk membayar kerugian material seperti biaya peminangan hingga pertemuan keluarga yang jumlahnya mencapai 52 juta rupiah kemudian biaya melahirkan anak 25 juta rupiah serta biaya merawat dan pendidikan anak 2 juta rupiah per bulannya sebelumnya Windy menggugat pacarnya Carlos ke pengadilan negeri Kupang pada 31 Maret 2022 alasannya karena Carlos ingkar janji untuk menikahi Windy padahal keduanya sudah memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 1 tahun lebih Carlos sendiri telah angkat bicara terkait gugatan itu dan menyebut alasannya tidak sesuai fakta kuasa hukum Carlos Jonas Kana menjelaskan bahwa kedua pihak awalnya sepakat menikah pada Maret 2021 setelah anak hasil hubungannya lahir namun saat keluarga mendatangi rumah Windy untuk membicarakan tanggal pernikahan pihaknya mengaku tidak disambut dengan ramah bahkan Carlos disebut menjadi korban penganiayaan oleh keluarga Windy orang tua Windy berdalik tidak senang dengan sikap dan tingkah laku Carlos akhirnya ayah Windy dan sejumlah anggota keluarga lainnya dilaporkan hingga difonis penjara 8 bulan terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya